Kitab Yeremia Pasal 28 Nabi Palsu Hananya Pada bulan kelima tahun keempat ketika Zedekiah, Raja Yehuda, berkatalah Nabi Hananya, anak Azur, kepadaku. Hananya dari kota Gibeon. Dia ada di baik Tuhan ketika ia berbicara kepadaku. Imam-imam dan semua umat ada juga di sana. Inilah yang dikatakannya. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa alah orang Israel. Aku akan mematahkan kuk yang dipasang Raja Babel kepada orang Yehuda. Sebelum berlangsung dua tahun, aku membawa pulang semua barang yang diangkut Nebuchadnezzar Raja Babel dari baik Tuhan. Nebuchadnezzar telah membawa barang-barang ke Babel. Tetapi, aku membawanya kembali ke Yerusalem. Aku juga membawa kembali Raja Yehuda, Yoyahin, anak Yoyakim, ke tempat ini. Aku membawa kembali semua orang Yehuda yang dipaksa oleh Nebuchadnezzar meninggalkan negeri mereka dan negeri ke Babel. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, aku akan mematahkan kuk yang dipasang Raja Babel ke atas orang Yehuda. Kemudian Nabi Yeremia berkata kepada Nabi Hananya, Mereka berdiri di baik Tuhan. Imam-imam dan semua umat dapat mendengar jawaban Yeremia. Yeremia berkata kepada Hananya, Amin. Semoga Tuhan sungguh melakukan itu. Semoga Tuhan menepati pesan yang kau katakan itu. Semoga Tuhan membawa kembali perkakas baik Tuhan dari Babel ke tempat ini. Semoga ia membawa kembali ke tempat ini semua yang dipaksa meninggalkan rumahnya. Dengarlah pesan yang akan kusampaikan kepadamu, Hai Hananya. Dengarlah yang kusampaikan kepadamu di depan semua umat. Ada Nabi-Nabi jauh sebelum engkau dan aku menjadi Nabi, Hai Hananya. Mereka berkata bahwa perang, kelaparan, dan penyakit menular akan terjadi atas beberapa negeri dan kerajaan besar. Nabi yang mengatakan bahwa kita akan mempunyai damai sejahtera harus mengujinya dengan melihat apakah itu pesan dari Tuhan. Jika pesan Nabi itu benar, umat dapat mengetahui bahwa ia sungguh-sungguh diutus Tuhan. Yeremia memasang kuk sekeliling tengkuknya. Nabi Hananya mengambil kuk itu dari tengkuk Yeremia. Kemudian Hananya berkata dengan kuat, Jadi semua umat dapat mendengarnya. Katanya, Tuhan mengatakan, Dengan cara yang sama, aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel. Ia memasang kuk ke atas semua bangsa di dunia, tetapi aku mematahkannya sebelum berlangsung dua tahun. Sesudah Hananya mengatakan itu, Yeremia meninggalkan rumah Tuhan. Kemudian pesan Tuhan datang kepada Yeremia. Setelah Hananya mengambil kuk dari tengkuk Yeremia, serta mematahkannya. Tuhan berkata kepada Yeremia, Pergi dan katakan kepada Hananya, bahwa inilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan kuk kayu, tetapi aku akan memasang kuk besi menggantikannya. Tuhan yang maha kuasa ala orang Israel mengatakan, Aku akan memasang kuk besi ke tengkuk semua bangsa. Aku melakukannya supaya mereka melayani Nebukadnezar Raja Babel, dan mereka menjadi hamba kepadanya. Aku akan memberikan kuasa kepada Nebukadnezar untuk menguasai binatang buas. Kemudian Nabi Yeremia berkata kepada Nabi Hananya, Dengarlah, Hai Hananya. Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat orang Yehuda percaya kepada dusta. Jadi, Tuhan mengatakan, Segera aku mengambilmu dari dunia ini, Hai Hananya. Engkau akan mati tahun ini, sebab engkau telah mengajar umat melawan Tuhan. Hananya meninggal pada bulan ketujuh, tahun itu juga.